Kali nama gue Feral Brahmasta Aka nya? Aka Hengki Kurniawan Hengki Kurniawan Kau bisa terpikir kayaknya emak gue Kok lu pasal sih? Iya sih Ada apa sih emak gue? Emak malu sih bener ya? Gue gak suka deh ngomongin emak gue gini Oh ini kan jadi acaranya lah termesak Pake masker Alkarin tuh Yang buat motor Gue terwakin gue mesti SMP kecil Gue terwakin Maling topet! Maling topet! Oh dikejar gue sama dia Dikejar jadi tuh kayak ada gardu gitu coy Dikejar pintunya cuma satu Nah gue gobel gue lari ke gardu Yaudah dia cuma nunggu disini doang nih gue muter Pas gue raya ke belakang Ya salah gue Yaudah gue menyenangkan diri lah Di pitting sama dia duduk-duduk tuh pake Tapi tampil tawa-tawa Yo guys balik lagi sama gue dan Pando di Dado Oke Do kali ini kita kan ngebahas apa ya? Kita ngebahas apa ya? Yang asik tuh Ini kok di belakang gak sih? Lewat-lewat kali tuh Ini anaknya emak susah diatur gak? Oh susah diatur ya? Kalau bisa dibilang keras Sangat keras ya? Sangat keras ya? Oh itu kita ntar kita panggil aja langsung Tiba-tiba sendal lewat Apal lewat Ya pokoknya kita langsung panggil aja narasumber yang sangat keras kita Ayo untuk opal dan cobor A.k.a. Ivan Tuh mari Kita sambit aja langsung ya Gondrong-gondrong keras-keras Tuh Lo curang ada skillnya Lo boleh juga Pak di tes atau gak paling dulu Boleh nih silahkan kentang Ada kentang gak ti? Salah Oh salah Jadi pedes minumnya Langsung perkenalkan diri dong Boleh boleh Ini siapa sih ini? Kalau kita Kedua sosok ya Kedua sosok ini tuh Siapa sih ini mereka ini? Kita kan juga harus tau dari asal-usul siapa nih dia Kita coba dulu dari yang bapak satu ini Kali nama gua Feral Brahmasta A.k.a.nya? A.k.a. Hengki Kurniawan Hengki Kurniawan Oke Nama gua Opal Opal Nama asli itu Opal Nama asli Nofal Cuman namanya orang yang manggil males ya Oh iya Lagi tuh ya Lagi orang Indonesia begitu ya Nopal, Opal, Opal, Opal Pal gitu Jadi Pal, 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 Pal Begitu ya Ya bapak satu ini yang sangat mulai Jadi Opal dibalik Lapo gitu Opal Lapo Oke Kirain Lapo yang di Beda Oh beda Beda, panas dong badan Panas Itu buat yang tau Lapo yang itu Neng bapak satu ini nih Ya bener Sekarang mungkin lagi lapar ya Gua bener Gua Ricardo Jacob Jason Jason, oke Yang Piko Malady Yang punya sepatu ya Bang Yong Bang Yong Bang Yong Biasa disebut Bang Yong Rapper ya yang rapper Tapi emang datang sini Dengan konsep gondrong gitu Biar kita Maksudnya keras gitu Gua gondrong sampe mati Oh gondrong sampe mati Gondrong kan passion ya Gak bisa dibedain gitu Gak bisa lu underestimate lah Gondrong itu minat Minat dan bakat Minat dan bakat Penjulusan Maksudnya Lebih keprestasi sih Iya Kerajaan juga spiderman Jadi gondrong Jadi gondrong Iya jadi gitu gondrong Oke Makin gondrong makin Berprestasi Soalnya kita naik metro Lokotas di metro Gak katakan input di mana Input di mana Input di mana Skincare Scarlett Wattening Ini ngomongannya serius loh Buat yang gak ngerti Harus Ya ini harus dipahami Gila Jelas Gua tinggal milih sekarang MSG lo sama Scarlett Gua tinggal milih Gak ada yang masuk Dua-duanya Ada makanan enaknya Apaan Tukiyo Gua ya bener Tukiyo Kode lu ya Yang rame-rame di tiktok itu Tukiyo Bentar gila disini makan kali ya Boleh Boleh Langsung Ya emang Ini kita ngaca-ngaca aja Lu tau Dado Gak ada Gak dorong Iya gak tau Gak tau Kenalinya ya Tunggu Gak mati Gak mati Gak mati Ngomongin mukanya Gak nyanyi di Dado Cakap pas speaker Dado Itu green screen Ke belakangnya Ke belakangnya Ini mereka kasih tau aja gitu Gimana keseluruhan Gimana keseluruhan Aku 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 Sibuk Yang Langsung lanjut Pertanyaan Kalian berdua di sibuk apa sih Awalnya Sibuk banget sih Jadi Mungkin dari Bapak kita aja dapet kesempatan ini tuh kesempatan emas ini gue kan merusin perusahaan papa papa minta saham gitu report petamina tuh gue terusin dia lagi ngurusin pulau ada banyak tidung penusah kambalan gak usah disumbut low profile kalau bapak satu ini ya kalau gue itu sih sibuk ngurusin anak gue ngurus perusahaan gue ya dia sama anaknya cuma beda 2 tahun kamu di facebook pas main pet society tapi sering ngadu ya sama mama ya bener bener soalnya emak 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 oke emak 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 bener sih emak emak baru bapak bapak baru emak yang lain lagi ya kan banyak emak emak muda lagi mincer ya beberapa tapi kenapa awalnya tuh emak kok bisa terpikir kayaknya emak gue kok lo posisi iya sih ada apa sih emak emak gue emak emak gue emak emak malu sih bener ya gue gak suka deh ngomongin emak gue oh iya ini kan jadi acaranya termenek kenapa emak? karena emang menurut gue semua orang tuh anak emak pada umumnya anak emak pada umumnya gitu dan kenapa gue bahas emak ya karena emang ya gue hidup sampe sekarang sama emak gue nih bener-bener sama emak gue gitu jadi yang termenset di otak gue sama emak aja gitu dari orang manggil emak tuh siapa aja pasti pernah manggil emak iya jadi bisa bijak juga masuk surga amin amin lu emang apaan lu? mimik kalau bapak saat ini kenapa suka melakukan hal-hal yang sangat spektakuler stay original aja emang dari jiwa dan raga udah seperti itu iya jika kan dulu gue guru penjaskes sering ajain rolling tiba-tiba kok suka nyanyi di tengah jalan dengan mikrofon dia nyanyi kesin gue emang joget aja bapak opa kenapa tiktok yang awal bapak opa lihat nih ada apa disitu seperti awalnya awal instagram cuman gak laku-laku ya iya oke oke ternyata alhamdulillah laku banget parah waduh yang satu ini ngomongin cewek iya cuman kalau bapak panik kenapa dia di instagram lu ngambilnya instagram gitu lu kan naiknya instagram tuh bener-bener kayak wey untung lu was nih untung gak di FFB karena di perimbun gue juga gak berhasil banyaknya tidak berhasilan itu ya gue bermain di 4share terus gue coba merambah di waptrick udah deh gue nyobain instagram berarti jangan putus asa buat kalian jangan putus asa jadi kayak berdua ini udahlah nyerah aja biar kita dapet panggung biar kita dapet panggung gak usah ada lagi nyeri panggung lah gak usah lucu udah kalau lucu kalau kan orang-orang paguyuban lawak terminal canda ngakak kocak parah jadi gak usah lucu tapi yang saya tahu bapak-bapak satu ini dulunya seorang DJ yang satu seorang pemain band kenapa gak diterusin tuh bakat-bakat terpedam ya COVID brain kakak ada panggung kakak ada dua makanya kita begini mikirlah tolong itu juga orang nonton youtube ini nonton youtube ya akhirnya kita juga sadarakan digital konten digital semuanya juga kembali ke situ dari skena musik-musik pun juga beralihnya ke situ jadi emang kalau lu gak melek digital kayaknya mati sih ya emang mungkin itu ada salah satu jalannya ya digital gitu entah ada jalan lain sih gak tahu gitu tapi gue apalagi nak muda sekarang gue udah melek kalau gak melek tabrak tapi gue ada cerita sih jadi kayak gue kira kan kalau kayak di skena musik ya terutama kayak lingkup-lingkup skena gue kan yang agak underground gitu ya yang kalau isinya itu maksudnya mereka mengapa itu yaudah gue keren gitu semenjak gue bikin konten-konten kayak gitu gue sebenarnya agak takut kalau ketemu mereka soalnya gue takut dibilang sampah lu ngapain lu cacat gitu tapi ternyata juga kayak kepala-pala yang menurut gue udah underground parah yang dari dari perjalanannya mereka gitu-gitu mereka justru malah ngedukung ngedukung akan hal itu dan mereka juga udah sadar akan itu dan tidak ada yang bilang sampah gitu-gitu ada sih beberapa cuma ya belai bos-bosnya intinya ya begitu dong gak setakut untuk mencoba kali ya ya sebenarnya apapun peluang lu ya lu gak bakal tahu kalau lu belum nyegur silahnya benar berarti lu keren juga dari situ baliknya langsung apa namanya Instagram melakukan hal gila gitu yang penting ini sih mereka tuh yang satu cuek maksudnya percaya diri aja maksudnya gak usah dengerin kata orang dulu kalau kata orang apa yaudah sebenarnya sih kalau gue sama Opal tuh dari dulu sebenarnya sebelum kayak gini dari jaman-jaman SMA malah dapet smash ya dapet smash ya cena-cenut jaman pet iya jaman pet tuh udah dikit to the moon magic mushroom ayam dah dari pribadi Opal sendiri gue sendiri juga suka bikin video-video kayak gitu dari jaman pet fines juga pernah coy fines pernah juga kayak gitu-gitu terus mulai sekarang karena sebelumnya kayak gini yaudah banyak yang bilang mengarahkan udah upload aja gitu-gitu oh ternyata banyak peminatnya juga jadi buat ini dong buat orang buat kalian yang nonton jangan ngeliatnya pas ketika suksesnya itu yaudah harus ngeliat dulu berdarah-darahnya tuh pernaikannya kayak gini gitu gak ujuk-ujuk langsung lu ada ini harus kreatif juga ditambah ya banyak lah tadi yang walaupun emang dasarnya keras gitu cuman ya perjuangannya berat lah dan sampai sekarang pun masih berdarah-darah maksudnya belum nyampe ke titik yang dimana emang harus terus berkompetisi gue juga percaya sih selama lu kreatif pasti ada jalan dan lu gak harus jadi as a talent digital tuh banyak lu bisa jadi kreatifnya atau konseptornya atau produksinya jadi gak harus jadi talentnya kalau emang lu gak banci tampil jadi padahal lu gak berani bisa jadi tukang benerin ubin bener ngukur blower AC bersihin tebu kipas bisa kalau foto efeknya rambut iya loran saya kan buat ngadem berarti tahun ini tuh kalau buat kalian berdua spesial gak bagus ya berarti ya walaupun covid menurut feng shui sih karena dulu gue pake esyavu ya oh esyavu esyavu menurut klinik tongfang kita banyak menyebutkan brand menurut klinik tongfang tapi brand udah pernah gak ada bisa ikan masalah kalau masalah bisa endorse ya dulu gue owner on klinik misalkan masalah tanpa masalah kalau di bilang tahun ini jadi apa tadi ini di ikan spesial jangan kemana-mana tetap di belum 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 ini kan ikan dari perusahaan seni jangan lupa kesenteri jadi kalau di bilang tahun ini spesial iyalah ada berkah baru ada peluang baru lah dalam hidup gue yang mungkin yang kak-kak umur 20 tahun ya lu 20 tahun mikir kasih lu mau ngapain balik lagi nih kayaknya selain lu punya masing-masing platform yang lagi bener-bener lu fokusin gitu gue kayak mendengar sesuatu yang ya lu lagi megang hitungannya sosial media yang lagi naik mungkin MC atau host sekali ya oh iya 9 Gag boleh gak sih 9 Gag 9 Gag itu gimana awal kecil-kecilan kecil-kecilan aja iseng-iseng iseng-iseng kucu-licuan lah kayak PT-PT gak sih ya coba-cebar jadi sesuatu yang besar ya gitu gak nyangka investornya dari bank dunia 9 Gag kebetulan kan kita berbual sama rover failure foundation jadi emang ada illuminati di belakang kita organisasi terbentuk dari kalian nih berdua bisa dibilang kalian akatsuki ya ini udah-udah mulai begini jaga ahlak jaga ahlak jaga ahlak ya suka gitu ya suka selangkangannya suka pri suka gak bisa diem kalau social media yang kita pegang sekarang kita kebetulan daftarnya kebetulan pas masuk jadi owner gue mau disini gue mau jadi owner kita jadi owner gitu itu emang itu sih kalau masalah social media yang kita pegang gue guna message 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 masak tapi kalau masak itu emang diperlui buat kebugaran ya sirkulasi darah lu jadi lancar pas disuruh balik badan tapi itu yang social media kontrak itu 9 gag emang kita yang punya gimana tadi gue beli putus beli putus kalau misalnya gak beli putus kan kayak kita yang bayarin kosan beli tas bisa kan terus kalau gini makan apa jadi emang beli putus oh bisa ya social media kita gak melihara ada trik khusus kayak ayam hape kayak gitu kalau kata orang-orang mending beli putus daripada melihara ribet ya tapi cupang ikut-ikut cupang cupang kita pernah buat kontennya aja sih tapi pernah gue ditawarin gue jadi MC Lelang cupang itu dibayar 200 ribu buat 6 jam lama-lama gue jadi cupang jadi cupang ya menarik emang pengen aja sih seru gitu pas awal ditawar boleh juga sih tapi 6 jam kalau masih sejam ada istirahatan ada kopi kan Instagram kan sejam terus serahat terus sejam lagi serahat gitu di Soma ada Soma iya masuk ruangan lagi gue juga kemarin baru ditawarin si American Music World jadi Amri oh masa bahasa Inggris lebih sulit gue buca ngawi mana gak ada yang bertanya jadi lu berdua ini gimana cara mengelola yang ya maksudnya social media lu udah besar kan berdua hitungannya terus ditambah lu ada ya ini tadi gimana cara lu bisa meng-compare ini kayaknya gue personal dan ini kewajiban gue sebagai owner mudah biar kalian enak sibuk ini makanya gue butuh masukan banyak anak kuliah yang setelah lulus bingung nyari kerja kita kerjain gitu sih jadi emang standarisasi kera mau jadi bos ketantang-ketantan dari awal makanya kenapa langsung daftar kerja gue mau jadi owner karena emang yang gue tangkep kan jangan mau cita-cita yang rendah itu bagus tuh salah satu mimpi mimpi itu tinggi langsung kalau bapak gimana cara mengatur spesialis di sosial medianya itu kan butuh kayaknya gue harus cungkir balik gue harus nyanyi di tengah jalan itu kan butuh otak yang fresh yang goyang ya betul itu bagaimana caranya pak sebenarnya lebih kejalanin aja gak sih iya let it flow aja let it go memang kontennya yang termasuknya yang sangat spontan buhui 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 gue gak langsung ngomong sendiri ya soalnya kan kita juga ngomongnya video-video pangungkas bambang bambang biar biar sil videonya outputnya jadi mancing mania mantap dan gak bikin orang-orang jadi bando ya ampun oh iya bener tapi tau ini makanannya entang entang gak ada brownies brownies manis oh iya gak tau sih gue apa sih seri wis satu minggu tengah satu gitu ya iya satu minggu oh cocok berarti satu juta empel dem 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 ini cocok udah jadi MC pak aja bukan jadi MC ini kayaknya cocok punya program sendiri oh jelas jelas kita kan otomotif otomotif berarti untuk yang otomotif langsung bisa mengkontak kalian itu yang pengen bikin program bareng mereka berdua langsung aja terakhir kita sepuring bareng saya sepuring bareng saya karena kan kaki-kaki kaki-kaki kaki-kakinya kaki-kakinya suka pencok semuring gitu kadang suka berat kanan dia pelatihannya gimana masih ada mungkin goals atau goals kalian ke depannya goals dari opal sendiri dari depan sendiri goals untuk mungkin goals tahun ke depan atau berapa tahun ke depan seperti ini kemarin sih mau jadi presiden Uganda itu lagi bukannya lagi ada masalah gitu ya makanya gue pindah ke Kenya habis itu makanya gue jago banget kayak ngomong bahasa Kenya lu bisa gak sih kayaknya lu cape deh bukan itu kalau gue sih dalam pribadi gue kalau buat masalah goals kalau dalam waktu deket ini gue mau konsisten untuk sosial media gue dulu sih karena emang kebetulan emang rezeki gue lah dari situ jadi emang dan gak cuma sosial media gue berpikiran untuk buka hal-hal lain mungkin bisa buat lebih banggen ma gue ada niatan untuk naikin umroh udah pasti itu kan semua cita anak-anak Indonesia naikin umroh kayak sukses gitu gue sih percaya pepata Bulgaria Bulgaria itu beraket-aket keberanak kalau dia ya itu hosin sasam gak gak sih itu bosan dari arti ya itu apa tuh bosan-sasen ya jangan dilarang merokok di tempat AC gak baik ya jaga-jaga fisik lah ya kalau fisik lemah juga jangan lupa main judi agar tarik cupang sangat maksudnya bener-bener tertata ya sangat tertata itu impresif hidupnya bener rahasia jadi cuman sama lu doang si bunya rahasia hidup lu telah diumbar itu kenapa dipanggil Cobor nah itu dulu deh nah itu aja deh gampang biar-biar pada tau nih jaman SMP sih sebenernya itu Cobor itu katanya yaudah namanya namanya Andreas oke itu tuh 2010 SMP 11 2012 SMA 3 padahal itu deh gak merokok buji talam sehat lah ya naik mega pro ya naik mega pro kuat tuh kayaknya kuat banget sosoknya di Andreas iya tuh dia alumni gue deh pokoknya nongkrong di MyStix itu namanya WT ada lagi temennya yang serem-seremnya juga japrak kentung ya gitu ini gue konten jadinya jadi dubil mania iya 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 jadi pertarungan pertarungan beda ini ini pandu-pandu bukan ubah labil jadi tuh waktu itu dia gue kagak sopan sih sama dia ya dia pake pake yang masker awkarin tuh oke membuat motor gue terlakin gue mesti SMP kecil gue terlakin maling topet maling topet oh dikejar gue sama dia dikejar jadi tuh kayak ada gardu gitu coy dikejar pintunya cuma satu nah gue gobel gue malarik ke gardu yaudah dia cuma nunggu disini doang dia pas gue pas gue dari ke belakang iya salah yaudah gue menyenangkan diri lah yaudah di pitting sama dia duduk-duduk tapi tampil tawa-tawa duduk-duduk pake helm dia pake diajarin sopan santun langsung ya kagak sih oh gak papa dia ketoto sebenernya gue dendam sama lu ada petir efeknya ya gue udah ada efek yaudah 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 dia bilang nama lu cobor ya kenapa bang kenapa lu gak mungkin lu mati hari itu gak ada disini gak ada ya katanya otakmu bocor terus bagus-bagus aja cobor dicobor tuh bocor sebenernya jadi bocor jadi ya makanya wajarin aja lah kalau Bani suka melakukan hal yang sangat steket oh gila basahnya sampe sekaranya gue bingung caru nyuci vario anggora gimana iya pake bulu ginian nih pake bulu ginian nih masih konspirasi nih ini jalan hidup gue gitu aja sebenernya jalan hidup kita berbeda aku hanya lorok keberanan lorok keberan muncul terus pa ma apa yang bener-bener kayak ngebuat lu kan jarang ya maksudnya umur-umur kita nih umur-umur segini baru bener-bener ngeliat ke depan tuh ketika ada suatu gamparan oh iya gue harus coba nah oh iya gue harus bener-bener nyari disitu nah itu awannya tuh apa yang membuat gue bisa kayak bener-bener gue kayak serius nih di yang namanya sosial di media ini agak mantep ya pertanyaannya agak ars gue kejikit ars pertanyaannya panas gue pertama kali digampar tuh SD pertama kali kena gamparan gue kena namanya patohir guru agama jadi gue lagi diare itu gue dalam satu jam tuh gue berak empat kali bro jadi gue bolak-balik tapi gak izin kayak lu udah kebelet-belet masa lu tempat izin dulu ya kan pulang dulu lari-lari kurur 8 ribu tuh iya gak-gak kan toilet SD gak bayar belum bayar belum ada kantin pintar ya belum terus pas keempat gue gak izin lagi pas balik gue digampar tapi lu mah digamparin lagi sama emak lu enggak emak gue kebetulan menyayangi gue banget lu kalau dimarin emak lu apa-apa dihukum itu paling parah sih gak ada kayak diinjek leher gue standar sih gue gitu-gitu suruh nakal banget upgrade-in IOS pasang PGA-nya SD tuh SD udah ada IOS berapa SD tuh funny computer kalau lu kan itu aku mau ngomong serius boleh-boleh karena dia takut menunjukkan keberatan hidupnya eh gak sih cuma gue kalau gue ya gue kan sebagai lelaki maksudnya sebagai lelaki tuh lu harus punya 10 step ke depan boleh-boleh akan hal itu gue dari SMA udah kayak membaca gue harus kemana gitu-gitu-gitu kayak misalkan aku hidup di Jakarta nih gue abis lulus SMA tuh gak langsung kuliah gue malah gak ikut undangan bukan trouble yaudah lanjut lanjut ya tadi dari mana ya oh dari digampar SMA 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 yaudah gue tuh gak ikut jalur undangan gue mau dulu malah gue isengin pas daftarin peteng kan dulu gue masukinnya daftarnya uncen apa buat bujur-bujurnya di pet dulu pas gue aku terima di uncen ya Papua karena kagak bakal gue ambil karena gue dulu percaya banget kayak ah lu selama di Jakarta dan gue tau maksudnya gue tuh gak akan eh gue gak bekerja di PNS atau gitu-gitu yang diputuhin adalah di Jakarta adalah skill dan link sebenarnya major tuh gak terlalu cuma tidak dipungkir juga masa pendidikan harus cuma kan jalan hidup orang berbeda-beda jalan hidup kita berbeda aku hanyalah panrok jalanan tiap hari ya gue ngaji sedekat di Doron Dermawan penonton kita di bawah ini 10 tahun itu justru ya itu namanya audiens audiens spastoon gak ngapet lah ngomongan gue kayak gini dengerin ya ngomongan gue gue kalau buat misalnya gambaran-gambaran itu emang pasti semua orang ada 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 titik dimana dimana lu pasti kena kayak anjir gue titik struggle gue terendam gue dalam hidup gue itu pasti ada tapi gimana cara lu buat grow up lagi ya yosy grow up bagus ini bener-bener gini penuh susu prudensial kecepatan keju pediatur 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 maaf salah maaf dulu den bus-menuh susu alliance ini kayak tau loh protak dia pengen cekin susu jadi gimana pokoknya titik terendaku sebenernya itu gak jauh 2019 terus orang iya aja ya titik terendaku itu dulu 19 bener-bener yang ngerasa kayak semua lah problem keluarga problem tentang pertemanan atau apapun itu di 2019 dan gak tau kenapa gitu di abis di antem-antem-antem-antem itu pasti ada kok ada masalah lagi tapi gue dulu di antem-antem-antem lagi di antem-antem-antem-antem sekuat apenya lo aja sih kan apalagi anak sekarang itu gampang banget dikit-dikit mental ill aduh dikit-dikit baperan bener bro trombosit bawa ke darah iya di den pengin duduk setruk muka kalau ngomong tengil tapi ada yang habis ketawa gak balik ada setruk muka bahaya jadi maksud gue ya lo jangan gampang menyerahkan keadaan bener yang buat yang buat lo berkembang tuh bukan masalah umur sih tapi masalah keadaan jadi lo bisa kedewasaan itu kebentuk dari situ ya banyak anak kecil sekarang udah pada kerja dan lebih sukses dari masalah umur cuma masalah years old iya sama aja tapi dari kata-kata opal banyak banget yang bisa dipetik tuh tadi maksudnya dari ya lo gak usah gak usah takut juga atau mau dihantem berapa-berapa kali dik***** tang tang kayaknya pasti gila tapi pasti ada tuh cuman pasti apa ya maksudnya masalah yang lo hadepin pak pasti lo bisa laluin karena ya emang ya karena sampai saat ini ya berarti bisa sekarang gitu nah kalau ya ya apa-apa ya apa-apa lu gak banyak kan nyalain lampu pasar malam gitu kalau lu mungkin ada yang bener-bener kayaknya rumpah gue langsung setelah WSMA tadi lu dari SMP lu dicap HIV ya HVS HIV itu hari ini vaksin menunggu gak gerakan itu lah ya tamparan ya banyak ya pasti ada ada ya balik lagi gue setuju juga sama Pak tergantung lo cara menyikapinya gimana tergantung lo wise nya gimana gitu-gitu if you wanna die die wisely gitu aja nongkong lah pokoknya juga tetap jadi diri sendiri aja stay original yourself no matter what they say gitu-gitu aja udah jadi patent kata-kata berdua jadi barengan ucapin ya ya mungkin banyak lah maksudnya dari kita bercanda-bercanda juga ada dibalik iya dibalik ketawa tuh kadang tuh kadang orang nih gue pernah ngeliat juga orang yang sering ketawa mungkin kita juga sih itu banyak banyak bubar lah ketika lu di luar lu harus ngelepasin itu ya kan kalau di rumah kita gak tau banyak emang banyak yang bilang gitu soalnya gue juga sebenernya ada kemiripan juga maksudnya kalau orang-orang itu kita suka ngehibur orang gitu-gitu terus pas ternyata gue ada momen kayak di talk sama dia gitu yaudah ternyata tuh sama aja kayak terapinya kita gitu loh yang dibalik kita punya masalah masing-masing yang cukup berat gitu loh yang tidak bisa diceritakan cuma kalau mau ceritakan ayo kita ceritakan yaudah yaudah itu caranya kita buat ngehibur diri kita juga jadi makanya lu bisa hitungannya tandem ya sampai sekarang gitu ya banyak orang yang gak pernah tau mengira lah yaudah lu berdua itu yang gak bisa diceritain ada orang pengen tau doang iya yang peduli jarang nah itu dia yang pengen tau banyak yang peduli jarang sama lu harus tau obat hati buat lu sih gitu setuju tuh obat hati jangan terus sibuk bagian orang lain gitu tapi lu bagian hidup sendiri dulu oke kalau diri lu udah bahagia pasti orang lain bisa bahagia tapi kalau lu belum bahagia mau bahagia orang lain gimana caranya love yourself kalau kata itu ya siapa? romai rama romai rama beauty lagu aja serbi berada tinggal dibalik aja emang disini penuh kuasa kata dan ya per beratnya otaknya harus cerdas harus cerdas kalau gak bisa nangkep disini berat omongannya IP di bawah tiga gak bisa gak bisa di bawah tiga gak bisa rata-rata kalau IP lo masih di bawah tiga mending ngomongin nakal aja sama kita ya kalau di atas tiga baru ngomongin doknya sih sama kita ini kumlot kita gak perlu-kumlot sih mau jadi abang-abangan apa gimana itu harus menikmati aja sih jangan cepet-cepet lah ya ntar bingung kan ngadepin dunia S2 nih loh mana S2 belum ya belum maksud gue kayak yang kuliah aja belum tentu sukses kok apalagi yang gak kuliah jadi maksud gue gue udah betul dulu lah ya jadi emang bener-bener lo harus ini sih tau tentang diri lo sendiri mau gimana gitu wah keren nih dok banyak ya banyak poin-poin tapi lo harus nyari sendiri poin-poinnya terpendam hitungannya harpa karun makanya harus nonton harus nonton dari awal gak boleh di skip-skip ya nanti dipotong-potong ya taunya yang jeleknya aja motivasi bullshit oh eh closing nih oh ya tadi gue closing jadi gue lupa yaudah intinya banyak banget ya emang pelajaran-pelajaran intinya lo harus galis pelajaran hidup banyak saking kerasnya dunia kerasnya Jakarta juga iya dibalik aja iya iya 9 gag 9 gag juga emang ada poin-poinnya enggak ada cari-cari nyari jarum ditumpukan jerami sama kayak jerami teti jerami teti jarum ditumpukan jerapa 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 boleh boleh selip dikumpukan jerapa 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 ini si opal kayak mirip siapa ya kalau ini yang lagi hits nikola sapitri jenisara 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 kakak lah itu yaudah intinya dari gue sih itu aja lo mau nambahin apa lagi sebenarnya banyak yang kita bisa petik dari mereka berdua tapi karena kebatasan waktu dan kebatasan mereka berdua sih mereka sangat disini juga ada makasih ya buat yang udah nonton nonton juga lama nih buat yang kalian udah nonton nantinya dan terus juga makasih banget buat opal buat ipan udah nyempetin datang ke studio sederhana selalu kita harus kecil-kecilan dan tidak boleh sombong tadi gue soalnya kita kan sore telat nih soalnya dari Oslo oh iya gak apa-apa itu sih apa namanya si Rio baik-baik aja atau gimana sih itu jadi cepu sama Tokyo malah pacaran iya sama Berlin gue juga mau langsung coba ke Nepal belum ada ke Nepal lupa baca buku Atlas gue kayaknya ngasih bilang wawasannya telur luas ini gak udah-udah jangan lupa subscribe like dan komen channel kita yaudah gitu aja kali jangan lupa follow mereka dua kalau siapin bolong pokoknya jangan sampai duang pet bolong pokoknya ntar tinggal di follow-follow aja tiktoknya mereka berdua dan IGnya mereka berdua dukung mereka berdua supaya jadi dia terbaik dan next top model nah tuh yaudah dari kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati